Selama ini sikap saya dan apa yang sudah saya lakukan itu terbukti Pertama bahwa Mas Ganjar pasti dicalonkan oleh PDIP Yang dulu disanggah oleh PDIP juga Orang yang pertama mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden itu saya Ganjar memang tidak punya gagasan Dia pemimpin yang tidak punya apapun Apalagi kemarin kita lihat dipertegas oleh PDIP bahwa dia petugas partai Jadi petugas ini yang tidak pantas untuk memimpin Republik ini Ini muncul wacana memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto Bagaimana pendapat abang bang? Pertama sikap saya, saya akan undur diri dan bubarkan Prabowo Mania Kan saya berjuang itu membuat yang namanya Prabowo Mania Untuk mendukung beliau sebagai presiden bukan sebagai wahres Apakah menurut abang wacana ini masuk akal atau tidak bang? Dengan beberapa pertimbangan bahwa Pasionalitasnya apa? Enggak ada Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera buat Kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Saya Febi Mahindra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Secara resmi telah diumumkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres tahun 2024 Dalam kesempatan pengumuman yang dilakukan pada tanggal 21 April 2023 yang lalu Hadir pula Presiden Jokowi Dodo sebagai kader PDI Perjuangan Dan telah bersama dengan saya Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman Bang Immanuel Ebenezer yang akrab dipanggil Bang Noel Yang sebelumnya sempat menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo Namun kemudian menarik diri dan sekarang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Salam Bang Salam Assalamualaikum Wr. Wb Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Bang bisa dikomentari Bang mengenai keputusan PDI Perjuangan Yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bumegawati Soekarno Putri Untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di tahun 2024 Bang silahkan Bang Oke terima kasih Pertama saya mengucapkan selamat untuk Mas Ganjar Karena telah dicapeskan dari PDIP Kedua saya juga mengucapkan kepada PDIP mencalonkan Mas Ganjar Artinya selama ini sikap saya dan apa yang sudah saya lakukan itu terbukti Pertama bahwa Mas Ganjar pasti dicalonkan oleh PDIP Yang dulu disanggah oleh PDIP juga Harusnya PDIP berterima kasih Pendukung Ganjar juga terima kasih Karena orang yang pertama mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden itu saya Dan kedua Respon saya terhadap pencapresan Mas Ganjar Sebetulnya tidak ada yang luar biasa Tidak ada yang luar biasa Apalagi kita lihat sosok Mas Ganjar yang Saya tidak akan lari dari sikap saya Ketika keluar dari Mas Ganjar Ganjar memang tidak punya gagasan Dia pemimpin yang tidak punya apapun Apalagi kemarin kita lihat dipertegas oleh PDIP bahwa dia petugas partai Nah kita butuh pemimpin nanti Petugas rakyat bukan petugas partai Jadi saya rasa nanti pemilu 2024 nanti Itu ada kekuatan petugas rakyat dengan petugas partai Kita lihat dua kekuatan ini mana yang bisa memenangkan di 2024 nanti Apalagi kalau kita lihat PDIP ini kan masih pede dengan gayanya bahwa dia akan bisa mengulangi sejarah 2014 dan 2019 Dan itu hal yang tidak mungkin Sekali lagi saya katakan hal itu yang tidak mungkin bisa terjadi di 2024 Apalagi kita lihat sikap Mas Ganjar yang sedikit Perintah-perintah pertama dia ketika ini kasus 20 ini Ini ada data-datanya penyataan-penyatanya Dia menolak tim Israel Kemudian setelah ditolak Ditolak nanti dibatalkan Dia mengucapkan nyesal Kemudian ada wawancara beliau lagi di salah satu podcast Dia bilang tidak menyesal Artinya apa? Orang ini punya tanggung jawab Ketahuan banget Kualitas Mas Ganjar itu sosok Ya petugas gak lebih dari itu Jadi paling pantas memang dia bilang petugas saja Ini petugas bukan calon presiden Ini petugas Gitu loh Jadi petugas ini yang tidak pantas untuk mimpin republik ini Namanya petugas Tapi bukankah Pak Presiden Jokowi juga disebut oleh Ibu Megawati sebagai petugas partai Bang? Nah itu dia Ya saya sih sebetulnya Tidak nyaman atas apa yang disampaikan PDIP saat itu Karena Konsep petugas partai itu Hanya ada di negara totalitarian Bukan di negara demokrasi Itu harus dipahamin Nah negara demokrasi tidak mengenal yang namanya Petugas partai Yang ada petugas kebangsaan Petugas negara Dan petugas rakyat Nah petugas partai itu hanya di negara-negara Kayak Komunis dan sebagainya Gitu Tapi sekali lagi Tetap saya menghormati keputusan itu Tapi tetap saya menolak yang namanya petugas partai Saya yang ingin Saya akan memilih ke depan itu adalah petugas rakyat Petugas bangsa Dan petugas Demokrasi Ya Bang Apa maknanya buat abang Kehadiran Pak Jokowi Di dalam Pengumuman pencapresan Pak Ganjar Pranowo Oleh Ibu Megawati Sukarno Putri kemarin bang Kehadiran Pak Jokowi Buat abang Apa maknanya? Gue kalau saya marah Marah Bisa tak salah Ya udah Ya dia sebagai kandar partai aja kali Lebih dari itu Ya kandar partai Karena kan dia tidak sebut Apa Ketika deklarasi Ganjar kemarin di Batu Tulis Itu kan dia tidak sebut status dia sebagai presiden Nah itu saya marah Itu penghinan setelah institusi negara sebetulnya Karena Kemanapun dia Sebelum dia selesai Posisi jabatan kepresidenannya Disebut Tetap harus disebut jabatan presidennya Gitu Kemarin kan tidak Dan itu Kita lihat Ini bentuk penghinan Dan makanya kenapa ke depan nanti saya tidak mau memilih Mas Ganjar Ya kayak saya gak butuh Gak butuh apa yang namanya Petugas partai Saya butuh pemimpin Ketahuan Karena petugas partai dia rendahan berarti Orang ini rendahan Ya Bang Abang Menyebutkan tadi bahwa Sebagai relawan Jokowi Mania Tapi abang sekarang tidak begitu Memberikan support kepada Pak Jokowi Tapi masih Masih relevan Bang Nama Atau nomenklatur Jokowi Mania itu Masih Karena yang saya dukung kan bukan personal Yang saya dukung adalah cita-cita Pak Jokowi Ya Yang saya dukung berkali-kali tanya Presiden Pak Saya dukung cita-cita Bapak Cita-cita Bapak mungkin tidak bersyana Tapi kekuasaan itu bisa bersyana Pak Dan sampai detiknya saya buktikan Saya akun kawal cita-cita dia Soal Indonesia Sentris Kemudian soal Nawacita dan sebagainya Itu kita kawal Itu legasi presiden Itu warisan presiden Yang presiden wariskan Buat bangsa ini Gitu Kalau ditanya relevan Masih relevan Karena kenapa Yang saya dukung presiden itu cita-citanya Bukan orangnya Bukan kekuasaannya Kita sebagai aktifis Prodemokrasi Tidak pernah mendukung Yang namanya kekuasaan Apalagi personal Kita yang paham tentang Rasionalitas politik Atau mendukung apa program Dan cita-citanya Gitu Nah lendasan Saya dukungan saya Ya disitu Di gagasannya Di cita-citanya Di perjuangannya Nah sampai detik ini Apa yang diperjuangan Pak Jokowi Itu masih sama Dengan apa yang saya inginkan Buat bangsa ini Soal infrastruktur Soal Indonesia Sentris Soal Nawacita Dan sebagainya Dan itu sama Gitu loh Ya Bang Manakala nanti Pak Jokowi secara Resmi memberikan Endorsement Kepada Ganjar Pranowo Apakah itu Juga nanti Tidak akan mempengaruhi Sikap Abang Enggak dong Enggak Sekaligian saya tidak Tidak berubah sikap saya Saya tetap menghargai Presiden yang saya pilih Saya memilih Beliau itu Sampai 2024 Artinya Jokowi mania itu Masih sangat relevan Sampai 2024 Terkecuali presiden ini Melakukan tindakan-tindakan Yang tidak terpuji Tercelak Korupsi Dan sebagainya Baru Saya undur diri Kan sampai detik ini Presiden melakukan Tugas-tugas Kenegaraan Tugas-tugas Kebangsaan Tugas-tugas Demokrasi Itu yang Selaras dengan Apa yang saya perjuangkan Ya Itu Ya Bang Ini muncul Wacana Memasangkan Ganjar Pranowo Dengan Prabowo Subianto Bagaimana pendapat Abang Bang Pertama Sikap saya Saya akan undur diri Dan bubarkan Prabowo Mania Maksudnya Gimana Bang Saya bubarkan Saya berjuang Membuat Yang namanya Prabowo Mania Untuk mendukung Beliau sebagai Presiden Bukan sebagai Wahpres Ya Apakah Menurut Abang Wacana ini Masuk akal Atau tidak Bang Dengan Pertimbangan Bahwa Pasionalitasnya Apa Enggak ada Gitu loh Soal elektabilitas Pak Prabowo Punya elektabilitas Soal kematangan Politik Pak Prabowo Punya kematangan Politik Soal gagasan Pak Prabowo Punya gagasan Apalagi Gitu loh Soal keberanian Beliau berani Soal NKRI Sangat NKRI Soal ideologi Pancasila Sangat Pancasila Ais Lalu apa yang Menurut Prabowo Oke Bang Kalau boleh Saya tanya Bang Apa sebenarnya Kekuatan Prabowo Subianto Nanti ketika Dia maju Sebagai capres Untuk berhadapan Dengan Ganjar Pertama Pertama kekuatan Kekuatan Prabowo Adalah Kematangan Beliau Dalam Berpolitik Kedua Kematangan Beliau Dalam Merawat Indonesia Dan NKRI Kematangan Beliau Dalam Menjaga Demokrasi Tuanya Kan orang Sering menyerang Prabowo Itu soal Umurnya Berkali-kali Aus Kekuasa Dan sebagainya Beliau Buktikan Bahwa beliau Sosok yang Sangat Sangat Matang Dalam Berpolitik Karena kita butuh Orang yang punya Kematangan Bukan orang-orang Instan Untuk mimpin Republik ini Ini kan Instan Semua Banyaknya Orang-orang Ini Prabowo Itu sudah Matang Menurut Pandangan Saya Dalam Berpolitik Dalam Bernegara Dan sebagainya Apa yang Kurang dari Pak Prabowo Jabatan Kemudian Harta Dia cuma Ingin Mendedikasikan Hidupnya Hanya Buat Bangsa Ini Dan Gak Lebih Dia udah gak butuh Kalau tanya perempuan Beliau Saya rasa Udah umur Kedua Kalau ditanya Soal Kekuasaan Dia udah berkali-kali Berinteraksi Dengan Kekuasaan Soal uang Dia sudah Kaya Cuman Satu Utang dia Buat Republik ini Dia Mendedikasikan Hidupnya Buat Bangsa ini Itu kita Percayakan Saja Bang Faktanya Abang dulu Sempat Mendukung Ganjar Pranowo Apa yang membuat Abang dulu Memberikan dukungan Kepada Pak Ganjar Pranowo Bang Dulu Mau jawaban Sebenarnya Jawaban sebenarnya Karena saya menolak Tiga periode Untuk Mendandingi Tiga periode Kita harus melalui Mekanisme demokrasi Saya Mendukung Mas Ganjar Sebagai presiden Untuk 2024 Artinya apa Mekanismenya Sangat demokratik Melalui Mekanisme Pemilu Akhirnya Itu menjadi Backfire Buat saya Akhirnya semua Anak-anak monster Para milisi-milisi Pendukung Jokowi Menyerang saya Tapi itu Tidak Pengaruh Untuk saya Saya harus tetap Pegak lurus Terhadap Cita-cita Dan perjuangan saya Itu ya bang Dulu Tiga periode Lantas perpanjangan Presiden Kemudian Wapres Kemudian Penundaan Pemilu Dan Empat opsi ini Adalah musuh nyata Demokrasi Gak mungkin Apa yang pernah Saya perjuangkan Di 1998 Soal demokrasi Lantas Pembatasan Kekuasaan Eksekutif Kemudian Saya Jilat kembali Itu gak mungkin Sama halnya Saya mendukung Mas Ganjar Kemudian Saya tarik diri Kemudian Saya sudah Dukung Ganjar lagi Itu hal yang gak mungkin juga Secara etik politik Dan demokrasi Itu tidak bagus Saya tidak Tugas kita gini Aktifis Adalah mengedukasi Publik Mengedukasi rakyat Gitu loh Bahwa konsistensi Integritas itu penting Dalam sebuah perjuangan Soal Menang Atau terpilih atau tidak Itu kan persoalan Mekanisme demokrasinya Itu persoalan rakyat Nanti memilih atau tidak Saya tidak sebagai penentu Tapi tugas kita Yang Hari ini Punya kesempatan Untuk menyampaikan di media Mengedukasi Gitu loh mas Saya mau dukung siapapun Yang nanti mau dukung Anies Yang mau dukung siapa Itu kan hak politik saya Yang gak boleh diintervensi Nah orang kadang-kadang Ini yang Kalau semua nanti Digantikan Menang Yang timbul Para milisi Gitu loh Kita mau Orang-orang yang Paham tentang demokrasi Ini Diedukasi Demokrasi ini Penting Jangan kita Cuma slogan Tentang Pancasila Slogan tentang NKRI Tapi cara berpikirnya Sangat Pasistik Itu saya gak mau Dulu kita pernah melawan Di 98 itu Yang namanya Kelompok Pamsuakarsa Itu adalah Entitas yang disipulkan oleh Kekuasaan Nah hari ini Relawan-relawan ini Bisa menjelma Menjadi monster Yang kayak Pamsuakarsa Begitu Dan itu yang saya tidak mau Walaupun itu Teman-teman saya semua Walaupun di TV itu Banyak mentor-mentor saya Kita ya bang ya Ya Baik Bang Ada sejumlah orang Yang meyakini bahwa Barang siapa Di endorsement oleh Pak Jokowi Maka peluang menangnya Sangat tinggi Apakah Apa percaya Sama pendapat itu bang Enggak Saya gak percaya Kenapa bang Jokowi bukan Tuhan Ya Dari mana alasannya Endorsement Pak Jokowi Bisa membuat orang Jadi menang Gitu Ya Jokowi aja 2019 Itu menang tipis Gitu Itu itu data Bukan Bukan apa Bukan hoax Atau Ngarang-ngarang lah ya Cuma beda Berapa persen Waktu itu Empat Persen Kemenangan Pak Jokowi Tuh Jadi maksud saya Ini Sangat berbeda lah 2024 2024 Nanti dengan Situasi politik Di 2014 Dan 2019 2020 Nanti Sangat berbeda Apalagi kita Lihat Apa Pemerintahan terakhir Pak Jokowi Ya digunjang-ganjing Oleh Banyak isu Pajak yang naik BBM yang Yang naik Ini kelompok Silent Majority Ini kan pada Diam Kasian Bentuk perlawanan Kelompok Silent Majority Apa Di TPS Mereka akan memberi Sanksi Politik Terhadap apa Siapapun yang Diendorse oleh Jokowi Bahasa mereka kan begitu Pokoknya siapapun Diendorse Jokowi Kita akan tolak Gitu ya Pak Iya Itu 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 realita Pak Saya ini pendukung Jokowi Sampai detik ini Saya pendukung beliau Saya hormatin beliau Karena menurut saya Jokowi sudah melakukan On the track Terhadap bangsa ini Beliau adalah Sosok figure Yang Yang Layak mendapatkan Tempat Penghormatan Pasca beliau Tidak lagi memimpin Beliau punya Standar-standar Kepemimpinan Standar-standar Pembangunan Semua Sudah beliau taruh Walaupun ada beberapa Persoalan yang Yang tidak terselesaikan Sampai detik ini Persoalan hukum Yaitu Tugas nanti Pemerintahan selanjutnya Gitu Ya Mas Noel Apakah Bang Noel Apakah Anda Saya yakin Nanti Kalau Pak Prabowo ini Jadi Begitu ya Akan bisa Meneruskan Legisi Apa yang Telah ditinggalkan Pak Jokowi Dan belum Tuntas sampai Beliau menyelesaikan Saya sangat yakin Beliau itu Seorang Patriotik Beliau itu Seorang Patriotik Saya Sangat Yakin Sekali Dengan Komitmen Beliau Walaupun Beliau Bayang Ditipu Ya Beliau Kalau Beliau Ditipu Sering Tapi Kalau Beliau Untuk Nipu Orang Itu Kayak Berat Saya yakin Sekali Itu bukan Tipikal Pak Prabowo Untuk Nipu Orang Termasuk Proyek IKN Ya Bang Proyek Lanjutan Ibu Kota Negara Kalau Satu IKN IKN Itu Bagian Program Yang Harus Terbijaga Karena Itu Kan Saya Tidak Mau Legasi Presiden Soal IKN Itu Harus Dirusak Siapapun Nantilah Itu Mas Ganjar Mas Anis Pak Prabowo Punya Kewajiban Secara Konstitusi Secara Undang Untuk Memproses Melanjutkan Program IKN Itu Sendiri Jadi Menurut Apang Itu Program Harus Dilanjut Gitu Oh Dilanjut Jangan Jokowi Gimana Mas Bang Kalau Boleh Saya Tahu Bang Bang Sebagai Relawan Sekarang Mendukung Pak Prabowo Apakah Punya Referensi Tertentu Untuk Calon Wakil Presiden Yang Nanti Akan Mendampingi Pak Prabowo Bang Ya Gini Karena Kita Kan Terbiasa Dalam Dunia Politik Ya Karena Kita Tahu Peta-peta Politik Yang Menjadi Battle Kedepan Kalau Mertanya Referensinya Ya Banyak Toko-toko Secara Ektabilitas Kemudian Kewilayahan Kemudian Elektoral Itu Itu penting Itu menjadi pertimbangan Nah hari ini Kami melihatnya Itu ada sosok Pertama Pasti Yang menjadi Sasaran Menjadi Yang market Tempel hari ini Adalah House dari Komnadilin Komnadilinnya Terserahlah Siapa nanti Saya gak tahu Dari NU Karena Saya yakin Ceruknya Ceruk yang harus Direbutkan Itu nanti Jawa Tengah Atau Jawa Timur Karena Pak Mas Ganjar Pasti kuat Nanti di Jawa Tengah Tinggal bagaimana Penguatan di Jawa Timurnya Apakah ini Apakah ini yang dimaksud Bu Kofifa Indar Parawan Ya bisa Bisa Mbak Kofifa Bisa Pak Mahfud Bisa juga Cak Muhaimin Ini kan Komnadilin semua Ya kemungkinan Kemungkinan itu Selalu ada Pasti Saya yakin Pak Prabowo Juga butuh Wakil yang Memiliki Dampak elektoral Dan juga Elektabilitas Kalau cuma Ketokohan-ketokohan Tapi tidak memiliki Elektoral Dampak elektoral Dan elektabilitas Buat apa Ya Ya Bang Apakah Ada bisa Memprediksi Apakah Sudah pasti Nanti di 2024 Nanti itu Pasangan Capres Ada tiga Bang Atau Bisa empat Atau Dua saja Bisa empat Bahkan Ya kemungkinannya Tiga lah Tapi Isu perhari ini Menjadi empat Tapi kalau empat Tidak logikanya Saya tidak ketemu Saya sudah cak-cak Itu ya Soal Parlemen thresholdnya 20% Tidak ketemu Paling mungkin Maksimum tiga Betul Maksimum tiga ya Iya Karena kalau Selandainya Air Langga Jadi dengan AHY Ya itu ketemu Lantas dua Partai gugur kan Nasdaq dan PKS Ya Kalaupun nanti Siapa ke PKS Ya tetap tiga Tidak bisa empat Saya tidak nemuin tuh Teorinya kalau empat Bang apakah Anda Bisa memprediksi Pemilu 2024 Nanti akan Berlangsung Kondusif Atau terjadi Pembelahan Akibat Politik identitas Bang Pembelahan Atau kondusif Atau semakin Terpolarisasi Itu tergantung Elitnya Elitnya punya Keinginan Enggak demokrasi ini Berkualitas Kalau Mereka punya Keinginan untuk Demokrasi ini Lebih berkualitas Mereka harus Bisa Coba Memuderasi Para pendukungnya Makanya Dari awal Saya Sampaikan Pemimpin itu Harus berani Bagaimana Menawarkan Gagasan Gagasan Yang Memungkinkan Bukan gagasan Gagasan utopis Nanti 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 Nggak Nipu Makanya Dibikin Yang Namanya Apa Namanya Itu Ya Kayak Notas Pakatan Apa Namanya Itu Kontrak Politik Kalau Dia tidak Bisa Melakukan Itu Dalam Berapa Bulan Yang Menurutkan Diri Belani Enggak Gitu Ya Ya Bang Apakah Benar Abang Pernah Menyatakan Bahwa Manakala Nanti Pak Prabowo Gabung Dengan Pak Ganjar Akan Anda Alihkan Dukungan Kepada Pak Anies Ya Itu Betul Pernyataan Itu Karena Saya tetap Berprinsip Pada nilai-nilai Demokrasi Yang saya Anud Pertama Itu Kedua Etika Politik Ketika Saya Sudah Tidak Dukung Ganjar Saya Logikanya Secara Yang Lain Saya Tidak Mungkin Teriak Golput Itu Tidak Mengedukasi Pasangan Cuma Ada Di Anies Maksudnya Kesana Ya Bang Itu Persoalan Etik Berdemokrasi Boleh Emang Saya Teriak Golput Kan Tidak Baik Itu Ada Tindak Pidananya Yang Terhormat Saya Masuk Dalam Ruang Demokrasi Yang Sudah Kita Sepakati Pilihannya Kan Ada Tiga Mas Ganjar Prabowo Dan Anies Nah Karena Saya Pendukung Pak Prabowo Sebagai Presiden Ya Saya All Out Buat Beliau Nah Kemudian Beliau Jadi Wapres Kok Jadi Wapres Kan Maunya Saya Jadi Presiden Nah Ketika Terjadi Peristiwa Politik Itu Saya Selesai Pilihan Politik Yang Yang Saya Perjuangkan Jadi Presiden Ya Pilihannya Cuma Ada Anies Kan Emang Ada Yang Lain Gak Ada Kan Itu Itu Opsi 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 Demokratik Yang Harus Dihargain Ya Ya Bang Apakah Abang Setuju Dengan Pendapat Awam Yang Menyebut Bahwa Para Relawan Ini Memberikan Dukungan Karena Ada Pamri Kekuasaan Di Belakang Hari Bener Gak Bang Kayak Gini Bang Soal Pamri Tergantung Orientasi Dia Berjuang Kalau Dia Berjuang Begitu Ya Kotor Sekali Cara Berpikirnya Tapi Ketika Kekuasaan Memberi Bonus Terhadap Orang Yang Berjuang Bersama Dia Hal Yang Logis Tapi Itu Jangan Dijadikan Orientasi Kalau Itu Menjadi Tujuannya Menjijikan Sekali Jadi Anggap Saja Bonus Kalau Mana Kala Mendapatkan Sesuatu Saya Anggap Itu Bonus Tidak Lebih Dari Itu Kalau Itu Menjadi Tujuan Rakus Bang Orang Tamak Banget Berjuang Begitu Baik Tampingan Tampingan Ciptakan Tuhan Berbuat Baik Dapat Bonus Pahala Itu Hal Yang Logis Kemudian Ada Orang Berjuang Buat Diri Saya Lantas Dia Baik Saya Kasih Bonus Entah Itu Bonus Apa Terserah Tapi Itu Bukan Jadi Orientasi Orientasi Saya Seperti ini Politik Nilai Bagaimana Demokrasi Tetap Berkualitas Makanya Siapapun Nanti Presiden Demokrasi Dikuatin Agar Kontrol Rakyat Itu Benar-benar Kuat Jangan Sampai Kontrol Kekuasaan Ketika Kontrol Kekuasaan Kuat Kejahatan Ditaktor Yang Dan itu Kita Tidak Mau Kita Tidak Mau Mengulangi Resim Order Baru Makanya Saya Sampai Dikini Bilang Kuatkan Demokrasinya Kalaupun Saya Dukung Anis-anis Sekali Gak Masalah Yang penting Proses Demokrasinya Ada Melalui Mekanisme Pemilu Gitu Loh Bukan Mau Ditanya Saya Tertarik Kok Mau Dukung Siapa Siapa Tapi Saya Nggak Bisa Teriak Golput Masa Saya Setriak Golput Kan Tidak Mengedukasi Namanya Ya Paling Minim Jangan Golput Udah Jalan-jalan Aja Untuk Tidur Di rumah Kalau Tidur Boleh Itu Opsi Juga Bang Ini kan Tahun Politik Sampai Tahun Depan Bang Ini Sebagai Closing Apa Imbuan Abang Terhadap Elit Politik Yang Sekarang Lagi Sibuk Kasak Kusuk Terkait Dengan Pemilu 2024 Bang Silahkan Bang Saya Berharap Elit Nanti Bisa Membawa Gagasan Besar Buat Bangsa Ini Kedua Para Elit Ini Para Calon Pemimpin Ini Coba Kuatkan Demokrasi Ketiga Sebelum Menuju 2024 Ayo Rekonsiliasi Karena Untuk Menuju Demokrasi Yang Berkualitas Ada Rekonsiliasi Karena Dampak 2014 2017 Dan 2019 Polarisasi Di bawah Itu Keras Sekali Ini Per detik Ketika Mas Ganjar Dideklar Aja Sudah pada Bertarung Sudah Kayak Orang Sesurupan Nah Itu Saya Nggak Mau Saya Nggak Mau Berdiri Di situ Kayak hari ini Bu Mega Mungkin boleh Beda Pandangan Dengan saya Tapi Tapi Ketika Ketika Ada Orang Yang Menghina Bumega Dan Bung Karno Saya Marah Nggak Bisa Nggak Boleh Demokrasi Kita Landasannya Hinaan Kebencian Tidak Bisa Gitu Saya Menolak Yang namanya Calon dari Petugas partai Itu Sikap Politik Saya Tapi Jangan Dihina Bumeganya Dibilang Janda Bung Karno Mati Apa Itu Itu Nggak Bagus Kita Mau Demokrasi Kita Landasan Itu Gagasan Kritik Dan Sebagainya Jadi Ada Kualitas Dalam Berdemokrasi Kita Kita Tidak Mau Demokrasi Itu Di atas Kebencian Itu Prinsipnya Nggak Baik Terima kasih Bang Noel Atas Ngobrol Kita Nggak Panjang Tapi Saya Kira Menjadi Pembelajaran Yang Luar Biasa Buat Kita Semua Sekali Lagi Terima Kasih Atas Waktunya Papi Mahendra Putra Pamit Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Sejahtera Buat Kita Semua Salam Om Santi Santi Om Namo Budaya Salam Kebajikan Dan Jangan Lupa Jaga Kesehatan